Pemirsa dua ekor sapi milik warga di Blitar, Jawa Timur, tercebur ke dalam septip tank. Evakuasi berlangsung sulit karena dalam dan sempitnya lubang. Induk sapi perah milik Irwanto, warga kelurahan Satrian, kecematan Kanigoro, kebupatan Blitar, terpaksa bertahan di dasar sebuah septip tank yang lokasinya berdekatan dengan kandang. Tim petugas damkar kebupatan Blitar langsung mengevakuasi induk sapi dengan alat katrol manual. Selang setengah jam kemudian, induk sapi berhasil diangkat dari dasar septip tank. Kejadian bermula ketika talia mengikat dua ekor sapi induk dan anaknya terlepas hingga masuk ke dalam lubang septip tank. Beruntung anak sapi berhasil diselamatkan terlebih dahulu. Sedangkan satunya, warga tidak kuat untuk menaikkan. Dan akhirnya, warga memberikan informasi ke petugas pemadam kebakaran selanjutnya untuk membantu proses evakuasi sapi tersebut. Dalam tempoh waktu 30 menit, apabila proses evakuasi sapi tersebut bisa terlaksana dengan kita gelontor air di dalam resapan sapi tank tersebut. Setelah itu, taruh sapi kita tarik. Meski sempat terkendala dengan dalam dan sepintai lubang septip tank, sapi dengan bumput berat berhasil diselamatkan. Keduanya dalam kondisi sehat. Dari Berita Jawa Timur, Roby Rituan, AINYUS melaporkan.